Selamat datang, sebelum Anda menikmati tayangan berikut silahkan klik like, subscribe dan klik notification bell Aksis pionase biar tendian di Malaysia Bermodal paras Indo-Kelancis biar tendian menjalankan musik legend ke wilayah Malaysia Sempat berbelanja raket, jam tangan, dan rokok buat oleh-oleh Selama 3 bulan, Leitnant Dua Piyar Tendian mengikuti pelatihan di pusat pendidikan intelijen, Pus Dikintu Kokoro Setelah menamatkan kursus kirap, Piyar langsung menerima suatu tugas Piyar ditugaskan untuk memimpin pasukan kerelya yang akan menyusupkan negara federasi Malaysia Ia ikut operasi-operasi penyusupan ke Malaysia dari selat sepanjang Kata Abdul Haris mengenang sang adjudan Piyar Tendian Dalam masa setahun itu telah 3 kali menyusup ke daratan Malaysia Ungkap Nasution dalam memenuhi panggilan tugas jilid 6 masa kebangkitan Orde Baru Piyar merupakan komandan basis Y yang terluta di pasir panjang Kepulauan Karimut Pada Maret 1964, Piyar dikirimkan ke Malaysia melalui selat panjang Kepulauan Ranti, Rio Malaga dan Johor adalah wilayah yang menjadi wilayah sasaran penyusupan Dalam aksinya pertama, Piyar menyamar sebagai turis yang melancong Karena memiliki paras belas terang Indonesia Perancis Piyar tidak kesulitan menembus ke jantung kota Selain perawakan yang menunjak, Piyar juga telah dibekali sejumlah ilmu intelijen maupun kemampuan tempung Dalam Memoir OI Jutat yang disusun Pramudya Anantatur Piyar tercatat, mengawal Menteri Negara OI Jutat saat itu OI diperintahkan Presiden Soekarno menjalin kerjasama dengan semua pihak Yang nanti dengan pembentukan Federasi Malaysia OI berlakon sebagai pedagang Tionghoa Sementara Piyar dengan wajah bulunya cukup apik berperan menjadi turis Sembari menjalankan tugas Piyar masih berbelanja Di pusat-pusat perpekupuan yang dikunjungi Piyar membeli raket make download, jam tangan, rokok merek komodor untuk ayahnya Dan pakaian serta aksesoris impor buat kakak dan ibunya Sang kekasih, Rob Milikamim juga tidak ketinggalan keberadaan oleh-oleh berupa satu setel pakaian Pada aksi yang kedua, Piyar terlibat bentrokan kecil Dalam kontak tersebut, Piyar dapat merebut sendata Dan Piyar terobok dari pasukan lawan So, waktu melakukan penyusupan yang ketiga kalinya Nyawa Piyar bahkan hampir melayang Ketika berada di tengah lautan Piyar dan pasukannya dipergoki oleh kapal perang jenis destroyer milik tentara Inggris Dalam kejar-kejaran itu, Piyar memutuskan untuk turun dari speedbootnya Lalu berenang ke perahu nelayan Berhari-hari, Piyar memegang perahu nelayan itu dari belakang sambil berenang Setulang penudasan dari Malaysia, Piyar naik pangkat jadi letnan satu Dalam biografi resmi Tiyar Tendian Sang patriot, kisah seorang pahlawan revolusi Mitsy Fair, sang kakak mengenang semua pemulihan Piyar yang dibeli kalah bertugas di Malaysia Selain seuntek ikat pinggang, Mitsy juga mendapat jaket merah Yang memiliki model serupa dengan kepunyaan Piyar yang berwarna biru Jaket biru inilah bagian terakhir yang melekat di badan Piyar saat ia diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 Raket dan Lop juga diserahkan Piyar kepada Mitsy Di balik benda itu, seuntik pesan tercua dari si pemberit Odo di Teluk Demikian amarah Piyar kepada Mitsy Raket dan Lop hidup bersama Fair Kijar yang berhasil disita Piyar Kini masih tersimpan di musim Pancasila Sakti di Lepangkuaya, Jakarta Timur Demikian Kura Kura, Akar Lampi Sundel Altyazı M.Kura, Akar Lampi Sundel